Bade datang dengan sangat kencang, membuat semua sisi tenda bergoyang tertiup angin. Hawa dingin kian terasa menusuk sampai ke tulang, apalagi hanya baju tipis yang kini melekar di tubuh kami. Kami duduk di dalam tenda sembari memeluk kedua lutut masing-masing agar merasa lebih hangat. Tak terlalu banyak barang di dalam tenda ini, hanya ada satu tas kerier milik Ari dan beberapa peralatan lainnya, seperti tongkat racing pol dan sepatu yang sengaja dia masukkan agar tak kebasahan. Ari mengambil senter di tasnya kemudian menggantungnya di atas agar suasana tenda menjadi terang. Ari mengeluarkan beberapa baju ganti dari tas keriernya. Pakai baju saya aja dulu mas biar lebih hangat ucap Ari sembari menyodorkan beberapa baju pada kami. Terima kasih, tapi apa gak merepotkan? Tanya Firman. Tidak, besok pagi saya sudah mau turun, jadi baju itu tidak akan sempat saya pakai. Ucap Ari, dia kemudian merapihkan kembali tasnya. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Ucap Firman, dia membagikan baju yang dipinjami Ari kepada yang lainnya. Kami memakai baju Ari sebagai luaran, sedangkan baju yang lama masih kami pakai agar lebih hangat. Badai masih belum berhenti, tiupan angin masih terdengar dari dalam tenda. Untungnya tenda Ari ini telah dilapisi shalter jadi tidak akan takut bocor. Suasana canggung mulai terasa. Kami tak berani memulai obrolan karena takut Ari bertanya tentang asal-usul kami. Begitu juga dengan Ari, dia hanya duduk di pojok tenda sembari melamun. Hening, hanya terdengar suara rintik hujan yang menabrak tenda. Gung, lihat Jaka! Teriak rendi panik. Kami lantas menengok ke arah Jaka yang duduk di paling pojok. Wajah Jaka sangat pucat, bibirnya bahkan membiru, matanya juga tak mau terbuka. Kami mulai khawatir jika Jaka terkena hipotermia. Jak, bangun Jak! Agung menepuk-nepuk pipi Jaka, berharap Jaka kembali sadar. Pakaikan jaket saya saja dulu mas ucap Ari. Dia melepaskan jaket tebal yang melekar di tubuhnya dan memerikannya peret Jaka. Firman mengambil jaket Ari lalu memakaikannya peret Jaka. Tak lupa tangan dan kakinya juga kami bungkus dengan kain seadanya. Ari kembali mengobrak abrik tasnya untuk mencari barang yang bisa menghangatkan tubuh Jaka. Pakai sleeping bag saya saja mas ucap Ari. Jaka mulai meracau tak jelas. Satu sisi Firman merasa tak enak karena Ari pasti kedinginan jika semua dipakai Jaka, namun melihat Jaka yang sedang kesulitan membuat Firman terpaksa menerima sleeping bag itu. Kami memakaikan sleeping bag itu pada Jaka, namun Jaka masih meracau tak jelas. Peluk Jakaman ucap Agung yang sudah dulu memeluk Jaka. Firman dan rendi memeluk Jaka dengan erat sesuai perintah Agung. Hingga dua jam kemudian barulah Jaka terlihat lebih tenang, bibirnya sudah tak membiru lagi, dia juga sudah tidak meracau seperti tadi. Ari sudah tidur duluan atas perintah kami, awalnya dia menolak dan ingin tetap menemani kami menjaga Jaka, namun kami memaksanya untuk istirahat karena hari sudah larut malam. Udah belum nih gua pegel ucap rendi. Agung memeriksa keadaan Jaka. Udah mendingan, semoga besok udah kembali seperti biasa. Jawan Agung, kami melepas pelukan kami pada Jaka dan ingin bersiap tidur, badai pun sudah berlalu. Hanya tinggal gerimis kecil yang masih setia menemani rembulan. Astag virulah ucap Firman. Rendi dan Agung menoleh mengikuti Firman. Ternyata Ari tidur hanya menggunakan kaos pendek dan celana bahan di cuaca yang sangat dingin ini. Dia tidur dengan telentang di pojok tenda sembari menyelangkan kedua tangan dan kakinya. Namun anehnya dia tak terlihat kedinginan sedikitpun. Dia bisa tertidur pulas walau tanpa baju hangat di tubuhnya. Gimana nih? Semua bajunya dipakai Jaka. Pasti dia kedinginan. Tanya Firman pada Agung dan rendi yang sama-sama sedang memperhatikan Ari. Kami beralih memperhatikan Jaka. Rasanya tak mungkin kami melepas jaket yang dipinjami Ari pada Jaka. Secara Jaka baru saja terlepas dari gejala hipotermia. Akhirnya kami terpaksa melepas baju yang dipinjami Ari tadi. Setelah itu kami menyelimutkannya pada Ari. Jak-jak! Gak di dunia siluman, gak di dunia nyata. Masih aja nyusahin. Ujar rendi kesal. Iya, gua juga heran. Timpal Agung Kan emang dia biangkroknya, ucap Firman. Malam ini kami harus tertidur dengan baju tipis di cuaca dingin seperti ini. Kami tidur meringkuk dan berdempetan satu sama lain agar lebih hangat. Awalnya kami tak bisa tidur karena hawa dingin yang sangat menusuk sepertinya suhu di luar tenda mencapai kurang dari 10 derajat malam ini. Namun karena lelah, akhirnya kami bisa tertidur walau sudah lewat tengah malam. Kesokan paginya, Ari dan Jak-jak sudah bangun lebih dulu. Mereka sedang membuat sarapan di luar tenda. Sedangkan Firman Agung dan rendi masih terlelap karena tidur larut malam sebab harus menjaga Jak-jak yang terkena gejala hipotermia. Jak-jak beberapa kali terperangah melihat peralatan memasak Ari. Pasalnya hampir semua yang peralatan masaknya adalah barang-barang zaman dulu. Apa dia ketinggalan zaman? Batin Jak-jak. Namun Jak-jak tak mau mempermasalahkan hal itu. Dia tetap membantu Ari sebisanya. Setelah masakan siap dihidangkan, Ari menyuruh Jak-jak membangunkan teman-temannya. Jak-jak memasuki tenda untuk membangunkan Firman Agung dan rendi. Man, bangun udah pagi. Ren, Gung bangun. Ucap Jak-jak menggoyangkan satu persatu di antara mereka. Em, lima menit lagi, Jak. Ucap Firman tanpa membuka matanya. Yaudah, gua tunggu di luar ya. Sarapan udah hampir siap. Jawab Jak-jak, dia berlalu keluar setelah itu. Namun setelah ditunggu lebih dari lima menit, teman-temannya tak kunjung keluar tenda. Mas sudah mau matang, dibangunkan lagi teman-temannya, kita sarapan bareng. Ucap Ari yang sedang mengaduk mie instan. Ya, sepertinya pada tidur lagi. Jawab Jak-jak. Namun sebelum dia beranjak, ternyata teman-temannya sudah bangun dan satu persatu mulai keluar tenda. Baru mau dibangunin, kirain tidur lagi. Ucap Jak-jak. Ayo gabung mas, sudah mau matang nih, ucap Ari ramah. Iya, kita mau bersih-bersih dulu, jawab Agung. Saat kembali ternyata makanan sudah siap, Ari baru saja menuangkan mie instan di mangkok. Semerbak wangi mia membuat perut kami semakin terasa lapar. Ayo sarapan bareng, ucap Ari. Iya, terima kasih. Jawab kami bersamaan. Kami duduk di depan tenda sembari menyantap mie instan. Sangat cocok untuk hawa dingin seperti ini. Para pendaki lain juga terlihat sedang menyantap sarapan mereka. Kami terus memandang ke segala arah. Kenapa tak ada tim SA atau tim polisi di sini? Padahal seharusnya mereka masih mencari kami. Secara baru dua minggu kami menghilang. Biasanya pencarian akan selesai dalam waktu empat puluh sampai dua bulan setelah dinyatakan hilang. Namun ada yang membuat kami kaget. Ih! Kami berteriak serimpak. Tiup dulu Ari, entar mulut lu melepuh. Ucap Firman dengan panik. Pasalnya Ari langsung memakan mie instan yang baru diangkat itu ke mulutnya tanpa ditiup terlebih dahulu. Eh ya mas saya sudah biasa. Lagian di sini cuacanya dingin. Takut keburu dingin mie-nya. Nanti gak enak. Jawabnya sembari tertawa kecil. Kami hanya tersenyum getir mendengar itu. Dingin sih dingin. Tapi kalau baru diangkat langsung dimakan mah agak lain. Sindir rendi dengan berbisik. Agung menyenggol tangan rendi. Tanda menyuruhnya diam. Hal yang sama kembali terulang. Ari menegup teh panas yang baru saja dituang dari kompor tanpa menunggu atau meniupnya sama sekali. Dan dia tak terlihat kepanasan sama sekali. Kedua kalinya kami tak berani menegur. Dan memilih dia pura-pura tidak tahu apapun. Sekitar pukul delapan kami sudah selesai sarapan dan berniat pamitan dengan Ari. Karena kami akan segera turun. Eri, terima kasih untuk sarapan dan tumpangan tendanya semalam. Kami tak bisa membayangkan kalau gak ada lo semalam. Ucap Agung. Sama-sama, tahu sasungkan kita kan sama-sama pendaki. Sudah sepantasnya kita saling tolong-menolong. Saya juga habis ini mau langsung turun. Kita turun barengan saja mas biar ramai. Jawab Ari. Ya sudah, gimana kita langsung bongkar tenda saja? Usul firman. Kami membantu Ari membongkar tenda miliknya dan membereskan barang-barangnya agar bisa lebih cepat turun gunung. Tak sabar rasanya ingin memberi kejutan pada orang rumah. Sudah terbayang wajah-wajah bahagia mereka saat nanti kami datang. Kami mulai berjalan meninggalkan Ranu Kumbolo. Ari memilih menjadi sweeper di belakang. Kami sudah beberapa kali menawarinya untuk gantian menggendong tas kariernya namun dia selalu menolak dengan alasan masih kuat. Pos demi pos kami lalui tanpa banyak beristirahat karena ingin segera sampai di bawah walaupun sangat licin karena semalam juhan. Ari juga tak mempermasalahkan hal itu. Tak ada gurat lelah di wajahnya walaupun sudah berjalan lebih dari 4 jam. Kami beberapa kali berpapasan dengan para pendaki yang akan naik. Mereka menyapa kami dengan ramah walaupun masih belum ada yang mengenali wajah kami. Namun anehnya kami tak pernah mendengar mereka menyapa Ari sama sekali. Padahal jelas-jelas Ari tepat berada di belakang kami. Kami mulai menaruh rasa curiga saat kami berpapasan dengan salah satu rombongan pendaki di jalur. Mereka sempat menyapa kami dan ada salah satu kalimat yang janggal. Berempat aja mas. Berlima mas. Sama yang paling belakang. Jawan firman. Sepertinya pendaki itu menghitung ulang rombongan kami. Loh, satu lagi mana? Apa ketinggalan di belakang? Dia kembali bertanya. Ya, sepertinya begitu. Jawab firman singkat agar pendaki itu tak banyak bertanya lagi. Kami menoleh ke belakang. Ternyata Ari memang tak ada di belakang kami sekarang. Lah, kemana sih Ari? Pantas saja pendaki itu bilang kita cuma berempat. Ucap firman yang celingukan mencari sosok Ari. Ih, barusan masih ada. Ketinggalan di mana tuh bocah? Jawab rendi yang berada tepat di depan Ari tadi. Mungkin dia kecapean dan istirahat di jalur. Tapi gak ngasih tahu kita. Timpal agung. Ya udahlah, jalan lagi aja tar kita tinggu dia di pos satu sambil istirahat. Usul jaka. Kami kembali berjalan meninggalkan Ari yang entah ketinggalan di mana. Sampai akhirnya kami menyerah di pos satu dan memilih untuk beristirahat di sana sembari menunggu Ari. Benar saja, setelah lima belas menit beristirahat di pos satu, Ari muncul dari atas. Eric, kemana dulu? Kok bisa ketinggalan? Tanya agung. Saya tadi istirahat sebentar di atas mas jawab Ari yang baru sampai. Kenapa gak bilangkan kita bisa istirahat bareng timpal rendi? Saya gak enak, mas. Jawabnya. Ya sudah saya turun duluan ya. Nanti ketemu di bawah. Oh iya, saya titip ini ya, mas. Tambah Ari. Dia menitipkan tas selempang yang dia kenakan pada agung. Kok buru-buru? Nanti aja bareng. Usul agung. Gak apa-apa. Saya duluan ya, mas. Ucap Ari, dia berlalu turun duluan. Setelah Ari menjauh, kami mulai bisik-bisik tentang Ari yang mulai bergelagat aneh. Lu pada ngerasa aneh gak sih sama dia? Gibah diawali oleh pertanyaan dari rendi. Aneh gimana? Tanya agung. Ya aneh aja, gua ngerasa banyak kejanggalan aja gitu sama si Ari itu. Jawab rendi. Gua juga ngerasa sih, semalam aja dia bisa tidur dengan pulas di cuaca dingin tanpa baju hangat. Terus makan mie instan sama teh panas masih ngebul begitu. Tapi dia biasa aja gak melepuh mulutnya. Ditambah lagi setiap pendaki yang nyapa kita. Gak ada tuh yang nyapa dia. Timpal Firman. Apa dia bukan orang ucap rendi dengan asal? Has! Kita ini udah di alam manusia. Timpal Agung. Jaklu di Maja tanya Firman sembari menoleh ke arah Jaka. Sebenernya saat gua bantuin dia masak tadi pagi, gua gak sengaja liat bungkusan mie instan ini. Ucap Jaka dengan mengeluarkan bungkusan mie instan kosong dari saku celananya. Coba lu liat, ini kemasan zaman kapan? Tambah Jaka. Sontak kami merebut bungkusan mie instan itu. Kemasan dengan gambar seperti ini sudah tak pernah kami temukan di kedai manapun karena sudah berganti dengan gambar kemasan baru. Coba liat expirnya usul rendi. 12.09.2010 Kami saling memandang satu masa lain dengan wajah panik. Terus tas ini gimana? Ucap Agung sembari mengangkat tas selempang titipan Ari dengan tangan gemetar. Kita turun sekarang, kita susul si Ari mumpung belum jauh. Ucap Firman. Kami langsung berjalan dengan tergesa-gesa menyusul Ari. Namun sampai kami berjalan hampir sampai ke base camp sosok Ari itu, tak sempat kami susul. Cepat amat jalannya ucap Firman. Tak terasa kami sudah berada di depan Gapura Base Camp. Ini nyatakan kita sampai lagi ke sini? Ucap Firman dengan mata berkaca-kaca. Kita selamat. Kita pulanggung. Man. Ren. Jawab jaka dengan suara gemetar. Ya, kita beruntung timpal agung. Kami berpelukan di depan Gapura, tak kuasa menahan rasa haru. Bersamaan dengan itu, tak terasa air mata kami jatuh. Kami berjalan mendekati pos pendaftaran yang kosong tanpa ada pendaki yang sedang mendaftar, karena hari sudah mulai sore. Kebanyakan pendaki memilih untuk naik pada pagi hari. Hanya ada dua-dua petugas di sana yang sedang berjaga, petugas yang sama saat dua minggu lalu kami melakukan registrasi. Kemana Ari? Entahlah, kami tak melihatnya di sini. Mereka berdua berdiri mematung saat kami berjalan mendekat. Kami dan kedua petugas itu saling memandang beberapa saat sebelum kedua petugas itu memperhatikan kami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bukankah kalian empat pendaki yang hilang itu? Tanya salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Ya Allah, kalian selamat! Tanya petugas yang satunya lagi sembari menutup mulutnya tak percaya. Ya, Pak, kami empat pendaki yang hilang dua minggu lalu. Alhamdulillah kami selamat. Jawab Agung. Mereka saling memandang satu sama lain mendengar ucapan Agung. Dua minggu lalu? Tanya keduanya bersamaan. Ya, dua minggu lalu tepat malam satu suruh kami berempat naik ke Semeru. Kan Bapak berdua yang urus registrasi kami? Kini Firman yang menjawab. Mari ikut dengan kami ucap mereka. Tanpa basa-basi, kami langsung mengikuti kedua petugas itu menuju sebuah ruangan berukuran sedang. Salah satu dari mereka membuka kunci pintu ruangan itu. Kami terperangah saat ruangan itu dibuka. Ternyata ruangan itu lebih mirip seperti museum kecil tempat di mana data-data para pendaki yang hilang disimpan. Beberapa barang pendaki yang tidak dibawa oleh penyidik dan keluarga disimpan rapih di tempat ini. Di atas dinding ruangan ini terdapat foto-foto para pendaki yang hilang lengkap dengan nama umur, asal daerah asal para pendaki dan tak lupa tertera juga tanggal bulan dan tahun terakhir mereka dinyatakan hilang. Sekarang kalian lihat foto-foto itu ucap petugas. Kami menoleh ke atas menuju foto-foto pendaki yang hilang. Ada foto kami di sana. Firman Pratama Usia 25 tahun Asal Kota Lebar Dinyatakan hilang sejak hari Kamis Tanggal 20 Agustus tahun 2020 Agung Gumelar Usia 26 tahun asal Kota Lebar Dinyatakan hilang sejak hari Kamis Tanggal 20 Agustus-Tus 2020 Jaka Pranata Rendi Agustian Apa yang salah dengan foto itu Pak? Semuanya benar Kami memang memulai pendaftaran tanggal 19 Agustus tahun 2020 Ucapan Agung Memang kalian tidak tahu Ini sudah 2022? Tanya petugas Hah? Kami terbelalak dengan mata membuka lebar mendengar pernyataan konyol itu Ah jangan bercanda Pak Kami masih ingat jelas Dua minggu lalu kami naik ke Semerubukan dua tahun lalu Ucap Rendi dengan tegas Kalau tidak percaya lihat saja ini Ucap petugas itu memperlihatkan layar ponselnya Minggu 25 September tahun 2022 Hari tanggal bulan dan tahun itu jelas tertera di layar ponsel milik petugas Benda canggih berbentuk persegi panjang itu tak mungkin salah Kami berdiri dengan lemas mendapatkan berita seperti ini Ternyata kami menghilang selama lebih dari dua tahun Mungkin ini yang dimaksud kakek panca pagi itu Ucap Agung Ia jawab firman dengan lemah Dia masih shock dengan kejadian ini Kami kembali menoleh Untuk melihat foto yang terpajang di dinding Sekali lagi kami ingin memastikan Namun ada yang membuat kami kembali terkejut Ketika melihat satu foto yang tak asing Ya foto Ari juga ada di dinding itu Ari Al-Farisi Usia 23 tahun Asal kota Jakarta Dinyatakan menghilang sejak 21 April tahun 2008 Pak kenapa ada foto Ari disana? Tanya Agung Oh itu Dia juga pendaki yang hilang hampir 15 tahun lalu Jasadnya tak pernah ditemukan sampai saat ini Timsa juga tak menemukan petunjuk apapun tentang Ari Hingga pencarian ditutup pada hari ke-65 Dan tak menghasilkan petunjuk apapun Jelas pak petugas Kami kembali terkejut mendengar penjelasan petugas Jadi Ari yang kami temui bukan manusia Agung mengangkat tas selempang milik Ari Yang tadi dititipkan padanya dengan penuh pertanyaan Kami tak berani memberi tahu tentang pertemuan kami dengan Ari pada petugas Takutnya mereka tak percaya Kami juga sudah menduga bahwa ada yang tidak beres dengan Ari sejak di perjalanan Tas kerier yang kami tinggalkan di Ranukumbolo saat pergi mencari jaka Juga masih berada di ruangan ini tanpa kurang satu apapun Kalian boleh membawa barang-barang kalian kembali Namun beberapa barang penting seperti dompet ponsel dan motor sudah dibawa oleh pihak keluarga Ucap petugas Ya pak, kami akan bawa nanti Ucap Agung Kalian pasti lapar, mari saya traktir Sekalian ingin tahu cerita yang sebenarnya seperti apa Kok bisa kalian hilang sampai dua tahun lebih Dan syukurnya masih bisa kembali dengan selamat Ucap petugas Kami dibawa ke warung makan dekat base camp Petugas itu bilang kami boleh memesan apa saja yang kami mau Karena sudah lama tak makan enak Kami tak melewatkan tawaran itu Setelah makan Kami menceritakan semuanya dari awal sampai akhir kepada mereka Kadang mereka terlihat terkejut Kadang seperti tak percaya Tak jarang mereka juga paham dengan apa yang kami ceritakan Begini saja Kalian jangan dulu pulang Sebaiknya menemui juru kunci gunung ini terlebih dahulu Takutnya masih ada makhluk yang ikut dengan kalian dari atas gunung ini Usul pak petugas Nanti biar saya antar jika kalian setuju tambahnya Kami berdiskusi dulu sebelum menyiakan hal itu Hasil diskusi Kami setuju dengan usul petugas itu Kami diantar ke rumah juru kunci gunung ini oleh salah satu petugas yang kami ketahui namanya pak bagus Sedangkan yang satunya lagi tidak bisa ikut mengantar karena harus berjaga di pos pendaftaran takut ada pendaki yang turun atau naik Kami berjalan selama hampir 10 menit untuk sampai di rumah juru kunci gunung Sebut saja namanya kik kunci Assalamualaikum ucap pak bagus sembari mengetuk pintu rumah yang terbuat dari kayu itu Waalaikumsalam jawab seorang wanita dari dalam rumah Kret Pintu terbuka menunjukkan seorang wanita berusia bayar Maaf mbok kami mau bertemu kik kunci Ucap pak bagus dengan sopan Oh boleh silakan masuk dia sudah menunggu kalian sejak tadi Jawab wanita bayar itu Menunggu dari tadi Kami bertanya-tanya tentang hal itu Jangan dipikirkan Ayo masuk saja Ucap pak bagus Kami masuk ke dalam rumah itu ditemani pak bagus Kami duduk di kursi kayu sembari menunggu kik kunci datang Lima gelas teh hangat sudah tersaji sebelum kami duduk Sepertinya memang kedatangan kami sudah ditunggu di rumah ini Tak lama seorang laki-laki berusia bayar yang bernama kik kunci itu muncul dari balik kamar Dia menggunakan setelan baju komprang hitam seperti yang kami kenakan Lengkap dengan belangkon di atas kepalanya Ki ucap pak bagus Dia berdiri sembari berjabat tangan dengan kik kunci Kami juga ikut bersalam dengan kik kunci sebagai tanda hormat Silakan duduk ucap kik kunci dengan ramah pada kami dan pak bagus Jadi gini ki, mereka Ucapan pak bagus langsung dipotong oleh kik kunci Aku sudah tahu semuanya, Gus Ucap kik kunci sembari mengangkat tangan untuk memberi koda berapa bagus agar tak perlu repot-repot menjelaskan Kami duduk dengan rasa was-was mendengar hal itu Sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing Kalian harus menjalankan ritual mandi kembang tujuh rupa dulu disini Ada banyak makhluk yang mengikuti kalian Mereka tak akan melepaskan kalian begitu saja dari gunung ini Terutama kau kik kunci menunjuk pada jaka dan dengan cara mandi kemang inilah mereka bisa lepas dari tubuh kalian Tapi aku tak menjamin semuanya Aku hanya bisa membantu kalian sebisaku Mari ikut saya ke belakang Semuanya sudah istri saya siapkan disana Ucap kik kunci sembari berlalu Kami melirik pak bagus sejenak Dia lalu mengangguk Kami berempat mengikuti kik kunci menuju belakang rumahnya Disama sudah tersedia empat gentong air yang bercampur dengan bunga-bunga diatasnya Empat kain jarik juga sudah tersedia disana Kami mengganti baju kami dengan kain jarik sesuai perintah kik kunci Kami berempat duduk bersila di depan masing-masing gentong air itu Pejamkan mata kalian sampai ritual ini selesai ucap kik kunci Baiki jawab kami bersamaan Guyuran air mulai terasa mengalir dari puncak kepala kami Tak lupa kik kunci membacakan mantra di setiap guyuran air itu Setelah 15 menit berlalu Kami sudah diperbolehkan untuk menganti baju kami kembali Karena acara mandi kembang sudah selesai Rasanya badan kami sangat segar dan ringan setelah ritual mandi kembang ini Kami kembali ke ruang tamu di mana pak bagus menunggu Kalian beli pulang ke rumah masing-masing setelah ini Hati-hati di jalan banyak-banyak berdoa agar perjalan pulang kalian lancar Ucap kik kunci dengan ramah Terima kasih kik, kami akan mengingat nasihat kik Ucap kami bersamaan Kalau begitu kita permisi dulu kik Ucap pak bagus Kik kunci tersenyum sembari mengangguk Tak lupa kami menyalami tangan kik kunci dengan takzim sebelum kami keluar rumah Kami dan pak bagus keluar dari rumah kayu itu untuk kembali ke base camp Kami mengganti baju kami dengan baju yang masih tersimpan rapi di tas karier kami saat sudah kembali ke base camp Hari semakin sore Dan kami harus segera pulang Gimana kita pulang? Kita gak punya duit Dompet gak ada Motor gak ada Handphone gak ada Keluh firman Apa kita pinjam sama pak bagus dulu? Nanti kalau udah sampai kota kita transfer Minta aja nomor rekeningnya Usul agung Boleh juga ide lu jawab firman Kami akhirnya menemui pak bagus dan menyampaikan keluh kesah serta maksud kami Pak bagus bersedia mengantar kami sampai ke terminal Setelah dari terminal kami akan naik bus dengan tujuan kota lebar Dia juga memberi kami uang untuk ongkos pulang Dan tak berharap kami menggantinya Kami sudah berusaha membujuknya untuk meminta nomor rekeningnya Agar kami bisa menganti jika sudah sampai di kota Namun pak bagus tetap menolak Dia bilang itu uang kas base camp Dan biasa digunakan untuk membantu pendaki yang terkena musibah seperti kami Akhirnya kami menyerah dan tak lagi membujuknya Empat lembar uang berwarna merah sudah ditangan Pak bagus menyarankan agar kami berangkat ke terminal setelah maghrib Agar tak menunggu bus terlalu lama Karena bus dengan curusan kota lebar biasanya berangkat pukul 7 malam Kami tak membantah hal itu Sudah ada yang membantu saja sudah untung Tepat pukul setengah 7 malam kami berangkat diantar oleh pak bagus Dan teman-temannya menggunakan sepeda motor menuju terminal Suasana sejuk sangat terasa Kanan-kiri jalan masih berupa hamparan perkebunan warga Sepanjang perjalanan kami tak banyak mengobrol Pikiran kami diisi oleh keluarga di rumah Rasa tak sabar ingin segera sampai sudah sangat terasa Terima kasih pak sudah mengantar kami dan membantu segala urusan kami Ucap firman saat sudah sampai di depan terminal Sama-sama saya senang bisa membantu kalian Ucap laki-laki itu Kalau begitu Saya pamit pulang Istri dan anak saya pasti sudah menunggu Kalian hati-hati di jalan Sampaikan salam saya untuk keluarga kalian di rumah Pamit pak bagus Ya pak pasti kami sampaikan Sekali lagi terima kasih banyak Ucap firman Sebelum pak bagus dan teman-temannya kembali Kami bersalaman terlebih dahulu sebagai tanda perpisahan Empat motor itu berlalu meninggalkan terminal Tinggal selangkah lagi kita pulang Ucap rendi dengan berbinar Iya Ren gua udah gak sabar Jawab jaka Kira-kira emak gua gimana ya reaksinya Melihat anaknya yang udah 2 tahun menghilang tiba-tiba pulang Ucap firman Gua yakin emak lu yang paling heboh man Secara lu anak tunggal kaya raya Sindir agung Bisa aja lu gung jawab firman Setelah menunggu 10 menit Akhirnya bus jurusan kota lebar mulai berjalan Membawa kami berempat meninggalkan terminal Kami duduk di barisan paling belakang Bus ini lumayan penuh Hanya beberapa kursi yang kosong tak terisi Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hati Karena kami benar-benar pulang sebentar lagi Dan juga perjalan kami terasa sangat dipermudah Dipertemukan dengan Ari yang memberi kami tumpangan tenda di tengah badai Walaupun dibukan manusia Dipertemukan juga dengan orang baik seperti pak bagus Bus yang membantu kamu dengan suka rela Sampai akhirnya bisa duduk nyaman di dalam bus ini Bus yang kami tunggu akhirnya datang Bus dengan tujuan kota lebar itu Ternyata sudah terisi oleh banyak penumpang saat tiba di terminal Sedangkan dari terminal ini Hanya rombongan kami dan satu orang ibu-ibu Yang membawa dua balita laki-laki yang menjadi tambahan penumpang Bus berjalan perlahan meninggalkan area terminal Kami berempat memilih duduk di kursi paling belakang agar lebih leluasa Hening, tak ada penumpang yang bercengkrama Atau sekedar mengobrol ringan dengan teman duduknya Hanya terdengar suara dua orang anak laki-laki Yang kira-kira masih berusia empat tahun yang berceloteh bersama sang ibu Dia duduk persis di depan kami Kami memilih untuk tidur sembari menunggu perjalan Yang memakan waktu tempuh hingga dua jam Untuk sampai ke terminal terdekat dari rumah kami Baru sekitar lima menit memejamkan mata kami dikejutkan dengan bus Yang tiba-tiba ngerem mendadak Cekit Kami hampir terjungkal ke depan karena tak siap dengan keadaan Untungnya kami cekatan dan langsung berpegangan satu sama lain Agar tak benar-benar terjungkal Kenapa pak? Teriak agung Tak ada jawaban dari supir maupun kondektur bus Sang kondektur turun untuk memastikan apa yang tertabrak Dia mengecek dari mulai depan Kolong sampai belakang bus Namun tak ada apapun yang terlindas Karena tak ada jawaban dari supir atau kondektur Kami berempat maju ke depan mendekat ke posisi supir Karena ingin tahu apa yang terjadi Kenapa pak? Tanya agung sekali lagi Motor tiba-tiba nyeberang gitu aja sumut sang supir Terus ketabrak pak? Tanya firman panik Tidak tahu Masih dicek sama temen saya Jawabnya sembari celingukan melihat keluar bus Tak lama sang kondektur kembali masuk ke dalam bus dengan wajah lega Gimana man? Tanya sang supir Aman? Tak ada yang tertabrak saya sudah cek keseluruhan Jawabnya sembari menutup kembali pintu bus Wajah sang supir yang semula terlihat panik Seketika berubah menjadi lega setelah mendengar ucapan sang kondektur Bus kembali melaju membelah jalanan Karena ada empat bangku di belakang supir yang kosong Kami memilih untuk tak kembali ke belakang Melainkan duduk mengisi bangku kosong itu Agung dan firman duduk persis di belakang supir Sedangkan jaka dan rendi duduk di belakang agung dan firman Kami memilih untuk melanjutkan tidur kami yang terganggu barusan Namun lagi-lagi baru lima menit tertidur Kami harus kembali membuka mata karena terganggu oleh suara tangis dua balita laki-laki di belakang Sang ibu sudah berusaha menenangkan keduanya dengan berbagai cara Namun kedua balita itu tetap menangis dengan kencang dan meminta untuk turun dari bus Turun mah turun huaa tangis itu semakin kencang saja membuat kami mau tak mau harus menutup telinga Sabar yang sayang sebentar lagi sampai kok Sang ibu terus mencoba menenangkan kedua anaknya Namun karena keduanya tak kunjung berhenti menangis Akhirnya sang ibu mengalah dan meminta supir untuk menurunkannya di tengah jalan Kenapa ya? Kok nangisnya sampai begitu? Tanya firman keheranan Agung hanya mengedihkan bahunya tanda tak tahu Sedangkan di belakang jaka dan rendi memilih kembali tertidur setelah suara tangis itu hilang Begitupun dengan agung Sedangkan firman memilih untuk tetap terjaga karena rasa kantuknya sudah keburu hilang Kenapa penumpang yang lain seperti tidak terganggu dengan tangis anak tadi? Batin firman Saat bus tiba-tiba ngeram mendadak pun tak ada yang bertanya atau terkejut lagi-lagi firman membatin Firman menoleh ke belakang untuk mencari titik terang dari semua pertanyaan di benaknya Sekilas memang tak ada yang aneh dari semua penumpang bus ini Hanya saja semua pandangan penumpang fokus ke depan dan tak ada satu pun dari mereka yang mengobrol satu sama lain Wajah mereka juga terlihat tak beraura sama sekali Pandangan firman kembali ke depan Dia menyandarkan kepalanya Tunggu Firman kembali duduk dengan tegak dan sejurus dengan itu dia menoleh ke belakang untuk melihat kembali para penumpang di bus ini Astagfirullah Ucap firman sembari memegangi dadanya Dadanya mulai bergemuruh detak jantungnya juga ikut berpacu dengan kencang Dia kembali menoleh ke belakang dengan perasaan takut yang luar biasa Firman ingin memastikan apa yang dia lihat benar atau tidak Namun sayangnya semua itu benar Tak ada satu pun dari seluruh penumpang bus itu yang memiliki bayangan di kaca samping tempat mereka duduk Yang firman lihat di setiap sudut kaca hanya memperlihatkan kondisi bus yang kosong Dia lalu menoleh ke kaca samping tempat dia duduk Tampak jelas bayangan dia dan Agung ada di sana Firman lalu berdiri untuk memastikan bayangan supir dan kondek turbus di kaca Dia kembali duduk dengan lemas Kala bayangan mereka juga tak terlihat Mulut firman komat kamit membaca doa yang dia bisa Tangannya terus menggoyangkan pundak Agung yang masih terlelap di sampingnya Panik, takut dan cemas menjadi satu Sepertinya memang para penghuni gunung itu tak ingin melepaskan kami begitu saja Kenapa man? Tanya Agung yang langsung membuka mata saat dia merasakan guncangan di pundaknya Gung, coba lu lihat semua penumpang bus ini Perintah firman dengan suara gemetar Agung langsung menoleh ke belakang dan memperhatikan penumpang satu persatu Kenapa mereka mantanya Agung panik Ternyata dia juga menyadari gerak-gerik penumpang yang tidak biasa Mereka bukan oranggung ucap firman dengan berbisik Hah? Dari mana lo tahu? Ucap Agung panik Lo lihat di kaca bus? Gak ada bayangan mereka sama sekali Bisik firman Agung langsung memastikan ucapan firman Astagfirullah Kita harus turun dari bus ini sekarang juga Ucap Agung Rendi dan jaka juga terbangun Kalah mendengar kedua temannya yang sedang panik Agung menjelaskan semuanya pada jaka dan rendi Mereka berdua tak kalah panik Gimana ini Gung? Tanya jaka dengan panik Dia tak berani lagi menoleh ke arah penumpang Kita harus turun dari bus ini secepatnya ucap firman Agung lantas berdiri dari duduk untuk berbicara pada sopir bus Pak kami berhenti disini aja ucap Agung pada pak sopir Loh kenapa kan masih jauh? Jawab sang sopir tanpa menoleh Pokoknya stop disini Kita mau turun Kali ini Agung berbicara dengan nada tinggi Alih-alih menjawab atau menghentikan bus Sopir bus itu malah mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi serta ugal-ugalan Pak berhenti Ucap kami bergantian karena panik Para penumpang misterius di belakang tetap seperti semula Duduk tenang dengan pandangan fokus ke depan serta wajah yang tanpa ekspresi Kami semakin panik kalau bus mulai menyalip kendaraan lain dengan sangat ugal-ugalan Bus mulai miring ke kanan dan ke kiri Kami berusaha mendekati pintu bus dengan susah payah karena laju bus yang kencang membuat badan kami tak seimbang Agung mulai meraih pintu bus dengan sebelah tangannya Sedangkan rendi mendekati sopir bus untuk berusaha menghentikan aksi ugal-ugalannya Pak berhenti, biarkan kami turun Teriak rendi, dia berniat memegang bahu sang sopir sebagai usaha untuk menyuruhnya berhenti Namun tubuh itu tak bisa dipegang alias bisa ditembus Kita loncat aja, gak ada pilihan lain Teriak agung Tapi ini kenceng banget gunglajunya, bisa-bisa kita mati kalau nekat Jawab jaka dengan bersungut Ya terus gimana? Kita mau dim aja disini Agung menjawab dengan nada tinggi Kita tunggu sampai bus melewati rumputan atau jalanan sepi agar resikonya gak terlalu besar Ucap firman menengahi Oke, gua setuju Ucap jaka Agung menoleh keluar bus, entah kami berada di mana saat ini Yang jelas kini di sisi kanan dan kiri hanya ada perkebunan jati Tak ada rumah warga atau kendaraan yang berlalu lalang di luar sana Suasana semakin mencekam kalau lampu di dalam bus tiba-tiba berkedip-kedip Kami berempat berpegangan pada handel atau pegangan bus di dekat pintu depan Segala doa kami panjatkan untuk keselamatan kami Hingga beberapa saat kemudian bus berjalan lebih lambat karena jalanan sedikit menanjak Ini waktunya ucap Agung Dia membuka pintu bus lalu meloncat keluar tanpa aba-aba menuju trotoar Badannya sampai berguling-guling di sana Jaka melompat menyusul Agung Lalu diikuti oleh rendi Ketiganya sudah berhasil keluar dari bus misterius ini Kini tinggal firman yang masih berada di dalam bus Dia melakukan ancang-ancang untuk melompat menyusul Agung Jaka dan rendi Namun sebelum itu, satu tangan dinginan pucat menyentuh bahunya Seorang laki-laki berwajah pucat tanpa ekspresi tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya Firman ketakutan bukan kepalang Ditambah lagi kalah bus yang semakin melaju menjauh membawanya meninggalkan teman-temannya Dari belakang, Agung Jaka dan rendi terlihat berusaha mengejar bus yang masih membawa firman dengan tertatih-tatih Tolong segera temukan kami agar kami bisa beristirahat dengan tenang Satu kalimat lolos dari bibir laki-laki pucat itu Suara itu terdengar sangat berat dan memilukan Firman tertegun sejenak kalah mendengar kalimat itu Man loncat Agung Jaka dan rendi berteriak dari belakang bus sembari masih berusaha mengejar Teriakan mereka membuyarkan lamunan firman Dia baru menyadari jika dia harus segera turun sebelum bus ini kembali melaju lebih kencang lagi Setelah melepaskan pegangan laki-laki itu firman melompat dari bus sampai berguling-guling di trotoar Agung, Jaka dan rendi segera menghampiri firman dan membatunya berdiri Kami menoleh ke arah bus misterius yang terus berjalan di telan kegelapan hutan Nafas kami masih tersengal, beberapa luka goresan harus kami dapat karena lompatan barusan Namun kami bersyukur karena masih diberi keselamatan oleh sang pencipta Sepanjang mata memandang hanya ada hutan jadi di sisi kanan dan kiri jalan Kenapa jadi begini ucap Jaka frustasi Gua gak nyangka kalau bus yang kita tumpangi adalah bus hantu ucap rendi Sekarang kita harus pergi dari sini secepatnya Ucap firman yang langsung berdiri setelah itu Firman benar, sebelum kejadian aneh lainnya kemali muncul Gua takut penghuni gunung itu memang tak mau melepaskan kita begitu saja Ucap Agung Sekarang kita jalan ke depan buat cari pertolongan warga Syukur-syukur kalau ada pangkalan ojek Tambah Agung Kami berjalan menyusuri hutan jati ini Hampir setengah jam kami berjalan namun tak ada rumah atau kendaraan yang melintas di sini Hingga satu cahaya lampu terlihat dari kejauhan Kami berjalan mendekat, ternyata itu adalah pos kehutanan Terlihat dua orang penjaga berada di sana Lega, namun tetap harus waspada Karena bukan tidak mungkin hal-hal sebelumnya kembali terjadi Pak, maaf mau tanya ini daerah mana ya? Tanya Agung pada salah satu petugas Ini daerah B, memang kalian mau kemana? Tanya petugas itu Kami mau pulang ke kota lebar, tapi kami salah naik bus ucap Agung Loh, bus jurusan mana? Tidak ada buah yang lewat ke arah sini Tanya petugas itu dengan penuh heran Itu dia pak, bus yang kami tumpangi ternyata bukan bus biasa Melainkan bus hantu Ucap Agung dengan nada lemah Astagfirullah, dia mulai mencari korban lagi Untung kalian masih bisa selamat Jawab petugas kehutanan itu Memang bapak tahu bus yang kami maksud? Tanya Firman Dua tahun lalu saat saya berjaga Saya menemukan seorang laki-laki yang pingsan di pinggir hutan jadi ini Saat sadar dia mengaku bahwa dibawa oleh bus hantu yang ugal-ugalan Dia menyadari bahwa bus yang dia tumpangi bukan bus biasa Makanya dia nekat lompat dari bus saat bus sedang melaju kencang Beberapa teman saya yang sudah bekerja di sini lebih dulu juga sudah sering menemukan kasus serupa Rumor yang saya dengar, bus itu adalah bus yang mengangkut 34 penumpang menuju kota G Namun menurut saksi mata, bus tersebut melaju dengan ugal-ugalan Lalu terjatuh ke dasar jurang yang sangat dalam pada dini hari Saat tim polisi datang di pagi harinya Mereka tak menemukan bus tersebut dimanapun Bus tersebut hilang begitu saja berserta dengan semua jasad penumpang Ucap petugas panjang lebar Kami kembali terkejut serta Iba mendengar berita itu Jangan dipikirkan, yang penting kalian sudah selamat Ucapnya menenangkan kami Lalu apa di dekat sini ada pangkalan ojek pak Kami harus segera pulang Usul rendi Ada tapi lumayan jauh Kalau jalan kali bisa dia jam Kalau kalian mau saya dan teman saya bisa antar Sembari berpatroli Tawarnya Wah boleh pak terima kasih banyak ucap rendi dengan berbinar Kami berboncengan bertiga setiap motor Karena hanya ada dua motor di sini Motor mulai melaju membawa kami membelah hutan jadi ini Selalu ada pertolongan di balik musibah 20 menit berjalan motor berhenti di sebuah pangkalan ojek Tiga motor terparkir di sana Tiga orang laki-laki sedang duduk meriung menikmati kopi hitam Di sebuah kursi panjang Terima kasih atas tumpangannya pak ucap agung ramah Sama-sama kami pamit kembali patroli lagi Ucapnya dengan senyum mengembang Kami berjalan mendekati pangkalan ojek Pak ojek ke kota lebar Ucap agung Wah jauh juga ya ucap salah satu dari mereka Berapapun kami bayar pak Asal mau antar kami Ucap agung Seratus ribu mas kalau mau Ucapnya Baik pak tak masalah Tapi kami butuh empat motor Ucap agung Untungnya uang dari pak bagus kami simpan di tas milik ar yang dipakai agung Jika disimpan di tas karier sudah pasti ketinggalan di bus hantu itu Oh gampang Nanti saya panggil satu teman saya Ucapnya Lima menit kemudian seorang laki-laki datang dengan motor bebek berwarna hitam Kami naik ke atas motor dengan sedikit rasa was-was takut ini juga ojek hantu Tapi jika dilihat-lihat Tak ada kecurigaan pada mereka Sepertinya mereka memang benar-benar manusia Motor berjalan membawa kami hingga ke kota lebar Di sisi ini kami sudah sangat senang Karena kami sudah mengenali tempat ini Banyak perubahan yang terjadi di kota ini selama dua tahun kami tinggal Kami mengarahkan ojek ke arah rumah kami masing-masing Pof Firman Kuarahkan ojek ke arah komplek rumahku Namun ojek yang ku tumpangi hanya bisa mengantar sampai gerbang komplek Karena komplek rumahku termasuk komplek yang ketat Sehingga tak bisa sembarang orang masuk ke sana Ku berikan selembar ruang berwarna merah padanya sebelum dia pergi Tak lupa ku ucapkan terima kasih padanya sebelum dia tancap gas Ku tatap gerbang komplek yang sudah dua minggu ini tak kulihat Entahlah Entah dua minggu atau dua tahun Tapi yang jelas sepertinya memang dua tahun Karena pohon-pohon di dalam komplek sudah tumbuh lebih tinggi semenjak ku tinggalkan Maaf mas Mau berkunjung kepada siapa? Bisa tunjukkan KTP-nya Ucap Pak Satpam penjaga komplek Sepertinya dia Satpam baru Terbukti dia tak mengenaliku Saya mau pulang ke rumah saya pak Ke rumah Pak Ridwan dan Bu Mega Kalau KTP saya gak bawa pak Ucapku Awalnya Satpam itu tak mengizinkanku masuk Tapi setelah beberapa kali ku yakinkan bahwa aku memang anak dari Pak Ridwan dan Bu Mega akhirnya dia mengizinkan Ku susuri jalanan komplek yang sudah sepi karena memang sudah malam Hanya butuh waktu lima menit untuk sampai di rumah Sepanjang jalan Mataku tak lepas dari pemandangan kanan dan kiri komplek yang banyak mengalami perubahan Hingga kaki ini berhenti tepat di depan sebuah gerbang rumah dua lantai yang terbilang mewah Rumah yang semula ku kira takkan ku injak lagi Rumah itu masih sama seperti sebelum aku tinggalkan Hanya saja kini terlihat lebih hijau dengan deretan pot tanaman hias di depan rumah Tak terasa satu tetes air mata jatuh begitu saja Seiring dengan rasa bahagia karena bisa kembali menginjakan kaki di rumah ini Ku hampiri gerbang berwarna goad dengan ukiran bunga itu Lalu ku tekan bel dengan segera Tak lama seorang wanita berjalan tergopoh-gopoh membuka kunci gerbang Dia adalah Birosma Asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini dari sebelum aku lahir Gret Gerbang digasar Ku berdiri di depan gerbang bersiap melihat reaksi Birosma Astagfirullah ucapnya sembari kembali menutup gerbang dengan tangan gemetar Bi jangan ditutup ini aku firman Teriaku dari luar Birosma terdengar kembali mengunci gerbang sembari membaca ayat kursi dengan suara gemetar Bi aku bukan hantu Aku firman Aku pulang Bi Aku masih berteriak memanggil Birosma Dan jangan ganggu Bibi Bibi sudah ikhlas Dan Bibi selalu duain Aiden Dan agar Aiden pergi dengan tenang Ucap Birosma dari balik pagar Bi aku belum mati Aku selamat Bi Ini benar-benar aku firman Aku kembali meyakinkan wanita berusia hampir 60 tahun itu Dan pergilah ke tempat yang seharusnya Kami akan doakan Aiden dari sini hiks-hiks Jangan ganggu kami Ucap Birosma dengan terisak Ya aloh Bi Bibi gak percaya kalau ini aku Coba Bibi lihat kakiku napak di tanah Kalau aku hantu Ngapain aku gedur-gedur gerbang Langsung aja teroboskan Ucapku dengan suara penuh keyakinan Tak ada balasan dari Birosma Namun suara kunci yang beradu dengan gembok kembali terdengar Gerbang kembali dibuka Birosma perlahan memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki Yalah Den Ini sungguhan Aiden pulang Tanya Birosma sembari membekap mulutnya tak percaya Aku mengangguk mantap mengiakan semua pertanyaannya Ya bini aku Jawabku lirih Birosma langsung menangis dan berhambur memeluku Alhamdulillah ya Allah Kau kabulkan semua doa-doaku Kau kembalikan anakku dengan selamat Terima kasih ya Allah Hu 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 Ucap Birosma Wanita baik hati itu memang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri Sama sepertiku yang sudah menganggapnya seperti orangtuaku sendiri Jangan tinggalkan bibi lagi dan ucapnya lagi Dimenyeka air matanya yang terus menetes Ya bi Aku gak akan kemana-mana lagi Jawabku sembari melepaskan pelukannya Ayo Den kita masuk Nyonya dan Tuhan pasti sangat senang kalau tahu Aiden pulang Ucap Birosma sembari menariku masuk ke dalam halaman rumah Kasian mereka Den Sejak Aiden pergi semangat mereka jadi hilang Nyonya jadi sering melamun dan juga sakit-sakitan Tubuhnya juga jadi kurus Ucap Birosma dengan nada sedih Tuhan juga terus mengerahkan anak buahnya untuk mencari Aiden di gunung Namun sampai berbulan-bulan tak menemukan titik terang Tambah Birosma Ku hembuskan nafas kasar Tak bisa kubayangkan penderitaan orangtuaku selama dua tahun ini Birosma membuka pintu utama dan mempersilahkan aku untuk masuk duluan Mataku menyisir setiap sudut ruang tamu untuk mencari wanita yang sangat kurindukan Nyonya sudah masuk kamar Den Aiden langsung kesana saja Usul Birosma dengan senyum bahagia yang tidak memudar sejak kami bertemu Ya Bi, aku naik dulu Bibi istirahat aja, sudah malam Ucapku pada Birosma Aku langsung berjalan menaiki tangga Sedangkan Birosma masih berdiri di tempatnya Entah apa yang ada di pikirannya saat ini Hatiku semakin berdebar ketika aku sudah berdiri di depan pintu kamar mamah Tok, tok, tok Mah Tak ada jawaban dar dalam kamar Apa mereka sudah tidur? Batinku Mamah Kret Pintu dibuka Sosok wanita yang sangatku kenal itu muncul dari balik pintu Wanita yang berusia hampir setengah abad itu masih terlihat cantik Walaupun benar kata Birosma Mamah lebih kurus sekarang Dia melihat ke arahku dengan mata yang melebar Serta mulut yang membentuk hurufu Firman Itulah kata pertama yang dia katakan Iya ma ini aku Firman Anak mamah Ucapku Tanganku berusaha meraih tangan mamah Dia mendekat Lalu merabah pipi ini dengan tangan gemetar Ini benar kamu sayang? Mama gak mimpi kan? Mama gak halu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca Gak mamah gak lagi mimpi ucapku sembari menggeleng Mamah langsung menghambur memeluku dengan sangat terat Tangisnya semakin kencang membuat papah yang sepertinya sedang di kamar mandi langsung keluar tergesa-gesa Ada apa mah? Ucapan papah terhenti saat mata kami bertemu Dia berdiri mematung di samping tempat tidur memperhatikan kami Firman! Anakku! Ucapnya tak percaya Papah aku memanggilnya dari dalam pelukan mamah Papah langsung berhambur memeluk kami Tangis kami bertiga pecah Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur atas kedatanganku Kamu kemana aja nak? Mama sama papa cari kamu di gunung tapi kamu gak ada Papa sampai kerahkan banyak orang untuk menyisir seluruh gunung hingga satu tahun lamanya Mamamu ini sampai sering sakit-sakitan karena kehilangan kamu Dia selalu menangis saat makan karena khawatir kamu belum makan di sana Dia selalu menangis saat ingin tertidur Karena memikirkan apakah kamu tidur dengan nyenyak di sana Saat merindukanmu dia akan tidur di kamarmu dan menangis semalaman Sebenarnya apa yang terjadi? Ucap papah panjang lebar Mamah masih terus menangis memeluku Walaupun kini kami sudah duduk di kamar mamah Maafin firman mah, pah Semuanya di luar kuasa firman Nanti firman akan ceritakan semuanya Ucapku Gak usah minta maaf nak Kamu pulang dengan selamat saja kami sudah sangat senang Di saat kami sudah berpasrah dan ikhlas Tapi Allah maha baik Dia mempertemukan kita lagi Dua hari ini hanya dihabiskan oleh rebahan di kamar Papa dan mama juga melarang untuk keluar rumah dengan berbagai alasan Takut hilang lagi lah Masih kangen lah Harus banyak istirahat dan lain sebagainya Kemarin sudah ku ceritakan semua yang terjadi di atas gunung kepada orang tuaku Mereka sangat terkejut dengan apa yang ku sampaikan Papa menyuruh untuk segera menemui nenek dari mamah Dia bilang bahwa nenek harus tahu semua yang ku ceritakan Sedikit tentang nenek Dia termasuk orang yang menguasai ilmu gaib Bahkan Dia saat aku dan teman-teman hilang di gunung Nenek adalah satu-satunya orang yang paling santai menanggapi kehilangan kami Dia bilang jika aku dan teman-teman masih hidup dan akan selamat Hanya saja harus menunggu waktu Dia juga bilang bahwa kami ada yang melindungi Namun orang tua tetaplah orang tua Mereka tetap mengkhawatirkan anaknya Bahkan menurut cerita Papa Saat pertama mendapat kabar dari pihak BSK Bahwa kami dinyatakan hilang Mama sampai pingsan dan mereka berdua sampai menyewa satu rumah di kaki gunung Agar lebih mudah untuk pulang pergi saat proses pencarian Ibu dari Agung juga sampai pulang dari luar negeri Saat tahu Agung hilang di gunung Nenek dan kakeknya bahkan sampai drop Dan harus dirawat di rumah sakit sampai satu minggu lamanya Begitu juga dengan ibu dan adik rendi Mereka juga ikut mencari sampai satu minggu menginap di sana Hal yang sama juga dilakukan oleh kedua orang tua Jaka Walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai Namun mereka tetap kumpak dalam urusan anak Seluruh berita dan infotainment di televisi juga terus menyiarkan info kehilangan kami Nama kami sampai menjadi trending topic di berbagai aplikasi media sosial Puluhan wartawan rela mendaki sampai ke Ranu Kumbolo untuk melipu di sana Karena satu-satunya jejak hanya tas kerier yang kutinggalkan di pinggir Ranu Kumbolo Beberapa kelompok pecinta alam dari berbagai daerah datang untuk membantu proses pencarian 60 hari waktu yang ditetapkan untuk proses pencarian Pencarian dilakukan setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore Namun sampai hari ke-60 pencarian ditutup tanpa ada hasil Setelah itu mamah dan papah masih tetap berusaha mencari dengan menyewa orang Untuk menyisir seluruh area gunung selama hampir satu tahun Hal itu juga tak membuahkan hasil Sampai akhirnya mereka menyerah dan mencoba ikhlas menerima semua takdir Allah Walaupun setelah itu mamah jadi sering melamun dan keluar masuk rumah sakit Dia mulai mengalihkan kesedihannya dengan merawat tanaman hias Tiba-tiba di pikiran ini terlintas untuk mencari tahu tentang Ari Gegas ku ambil ponsel dan ku arahkan menuju pencarian gogle Jariku mulai mengetik di kolom pencarian Arial F.I.R. Izeti Pendaki yang hilang di Gunung Semeru tahun 2008 Lalu muncullah beberapa artikel tentang kehilangan Ari Ari Pendaki yang hilang misterius tanpa jejak Ku klik artikel tersebut Dalam artikel itu menjelaskan bahwa pada awalnya Ari mendaki bersama kedua temannya Namun saat sampai di Ranuk Gumbolo Ari memilih tak melanjutkan pendakian dengan alasan capek Sementara dua temannya melanjutkan pendakian sampai ke puncak Semeru Namun saat kedua temannya sampai di Ranuk Gumbolo kembali Ari sudah tak ada di sana Kedua temannya mengira bahwa Ari sudah turun duluan Namun saat sampai di base camp Ternyata Ari tak ada di sana Sejak saat itu Timsa dan juga polisi mulai mencari Ari Beberapa kelompok pecinta alam juga ikut terjun mencari Namun sampai dua bulan pencarian tak membuahkan hasil Dan kasus itu ditutup tanpa Menurut cerita kedua temannya Sebelum mereka meninggalkan Ari Ari terlihat berbeda Dia sering melamun dan pandangannya kosong Di artikel tersebut juga dicantumkan akun Instagram Ari Ku coba membuka aplikasi tersebut untuk mencari tahu tentangnya Ada sekitar 1500 follower yang mengikuti Ari di aplikasi itu Jadi ini mulai menyusur foto-foto yang dia unggah Aku kembali tercengang kalau beberapa baju yang dia kenakan di foto itu adalah baju yang dia pinjamkan malam itu Di foto terakhir yang dia unggah lebih dari seribu komentar yang mengucapkan belasung kawa atas hilangnya Ari Sebuah foto yang memperlihatkan dirinya yang sedang duduk di atas motor dengan sebatang rokok di tangannya Caption unggahan tersebut adalah hilang dan lupakan Tiba-tiba teringat tas selempang yang dia titipkan pada Agung Dua hari ini belum ada kabar baik dari Agung, Rendih maupun Jaka Sepertinya mereka masih menikmati istirahat mereka Terlintas untuk menanyakan tas itu pada Agung Gung, tasar yang lu bawa udah lu buka belum? Gua penasaran apa isinya pesanku kirim pada Agung Belum, gua gak berani Gua maunya kita buka sama-sama man Ajak Rendih sama Jaka juga balas Agung Yaudah, lu ke rumah gua aja nanti malam Ajak mereka sekalian balasku Oke, jam tujuh gua kesana balas Agung Sip balasku Jam tujuh malam Agung dan Rendih datang dengan kerumah dengan membawa tas selempang milik Ari Jaka kok gak bareng? Tanyaku saat mereka datang Kata emaknya dia sakit Jawab Agung Sakit apaan lagi? Tanyaku penasaran Katanya semenjak pulang dari gunung Jaka jadi sering teriak-teriak seperti orang ketakutan Mengigau, mimpi buruk Malah semalam dia sampai kesurupan Emaknya sampai manggil ustad Jawab Agung Waduh, kok bisa begitu ya? Ucapku Aku berpikir sejenak Gini aja, besok gua mau ke rumah nenek gua yang di Bogor Kebetulan dia ngerti ilmu gaib Rencananya gua mau ajak Jaka kesana Siapa tau nenek gua bisa bantu? Lu berdua ada cara gak besok? Kalau gak ada mending ikut gua kesana Tawarku pada Agung dan Rendi Gua sih besok gak kemana-mana Secara sekarang gua pengangguran Ucap Rendi sembari terkagah Sama Dua tahun hilang gua juga dipecat Timpal Agung Jadi gimana? Mau gak? Aku kembali bertanya Ayo Lu gimana Ren? Tanya Agung Ayo juga Lumayan jalan-jalan Ucapnya sembari tersenyum Ku ajak Rendi dan Agung ke kamarku agar mama papa Maupun biros mata tau tentang tas selempang itu Tuh siapa yang mau buka? Gua gak berani Ucap Agung sembari melempar tas itu ke depanku dan Rendi Aduh gua juga gak berani ucap Rendi Dia mendorong tas itu ke depanku Yaudah gua aja yang buka ucapku penuh keyakinan Kurai tas selempang itu Lalu perlahanku tarik resletingnya sampai ke ujung Di dalam tas itu terdapat dompet Sebungkus rokok Korek gas Dan juga selembar surat Namun tak berani ku baca surat itu Biarlah ku bawa besok semua benda itu ke rumah nenek Pasti dia bisa jelaskan maksud dari tas itu Flashback Man Jadi ke Bogor? Tanya Pak Ridwan ketika sarapan berlangsung Jadi Pak Banyak yang harus Firman tanyakan sama nenek Jawab Firman sembari menyuap nasi ke mulutnya Kamu sama siapa aja nak? Mama khawatir kalau kamu nyetir sendiri Mending diantar Pak Ahmad aja Ucap Bu Mega dengan wajah khawatir Sama Agung Rendi Jaka juga ikut Gak usah diantar Pak Ahmad Aku rencananya mau nginep disana Kasian kalau dia ikut Jawab Firman Udah lama Udah lama Firman udah gede juga Ucap Bu Mega pasrah Ya gampang itu mah Jawab Firman dengan tersenyum menang Sekitar pukul 8 pagi Mobil melaju membawa Firman Agung rendi dan Jaka menuju kediaman nenek dari Firman yang berada di kota B Butuh waktu 10 jam untuk sampai disana Itu pun jika jalanan lancar dan tak macet Man, Tasari gak ketinggalan kan? Tanya Agung yang duduk di samping bangku kemudi Enggak, gua tahu di bagasi bareng titipan emak gua Jawab Firman dengan pandangan lurus ke depan Eh Jaka, gua denger lu kemarin sakit Sakit apaan? Tanya Firman Jaka yang sedang melamun langsung terhenyak saat Firman bertanya hal itu Em itu Semenjak pulang dari gunung Gua selalu ngerasa ada yang ngawasin Jawab Jaka Flashback Di malam kedatangannya Jaka baru bisa masuk ke dalam kamarnya sekitar pukul 2 dini hari Karena sang ibu yang terus menangisi kedatangannya Dia juga penasaran dengan cerita anaknya yang hilang selama 2 tahun lebih Yang artinya Jaka harus menceritakan pengalamannya pada sang ibu saat itu juga Tak ada keanehan yang terjadi saat Jaka masih bersama ibunya di ruang tamu Justru kejadian bermula saat Jaka sudah memasuki kamar dan mematikan lampu untuk segera tertidur Namun samar-samar dibalik kegelapan Jaka seperti melihat sosok wanita yang berdiri di depan pintu kamarnya Wanita berbaju putih lusuh berambut panjang dan berwajah hitam Jaka yang sudah berbaring di atas tempat tidur langsung turun lalu menyalakan kembali lampu untuk memastikan hal itu Tapi setelah lampu menyala, tak ada apapun di sana Jaka kembali menekan stop kontak untuk mematikan lampu Dan sosok itu kembali muncul Astagfirullah, siapa kau? Ucap Jaka dengan suara bergetar Hihihihahaha, sosok itu tertawa semakin kencang. Jaka yang ketakutan langsung menyalakan kembali lampu kamarnya, dan sosok itu langsung menghilang. Jaka langsung berlari ke tempat tidur dan menyembunyikan seluruh tubuhnya di balik selimut. Walaupun begitu, hatinya tetap was-was dan terus merasa ada yang memperhatikannya. Di balik selimut, dia terus membaca dua dengan kusuk, berharap makhluk itu tak akan mengganggunya malam ini. Jaka tak berani memastikan apakah makhluk itu masih ada di sana atau tidak. Dia rela tidur di balik selimut tebalnya walaupun harus kegerahan sepanjang malam. Hahaha Jaka terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Untung cuma mimpi ucap Jaka sembari memegang dadanya. Mimpi itu terasa sangat nyata bagi Jaka. Dalam mimpi itu, Jaka berada di sebuah hutan belantara. Kedua tangan dan kakinya diikat oleh rantai besi yang sangat besar. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena ada makhluk yang sangat menyeramkan yang sedang mengawasinya. Hutan itu dipenuhi oleh ratusan manusia yang sedang disiksa oleh para hantu dengan berbagai cara. Ada yang digantung di atas pohon dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Ada yang diikat kakinya menggunakan tali yang disangkutkan pada ranting pohon. Lalu tali itu ditarik ulur oleh makhluk seperti Gunderoswo sehingga dia terangkat dan terhempas ke tanah. Ada yang diserat menggunakan tali yang diikat pada kaki sesosok makhluk bertubuh kurus kering dengan tanduk di kepalanya. Dia terus berjalan ke sana kemari hingga manusia itu menjerit kesakitan. Dan masih banyak lagi Jaka disitu hanya menangis ketakutan melihat mereka yang sedang disiksa hingga tangisnya terhenti dan berubah menjadi rasa takut yang sangat besar. Kala makhluk besar berwarna hijau dengan rambut panjang tak beraturan di sisinya berdiri lalu meraih dada Jaka dengan tangannya. Dia mengangkat Jaka hingga pandangan mata mereka beradu. Makhluk itu tertawa dengan sangat kencang. Ampuni aku, tolong lepaskan aku, apa salahku padamu? Teriak Jaka dengan tangis yang tak terbendung. Hahaha, kau akanku jadikan buddhaku dan akanku jadikan mainan sama seperti mereka. Kesalahanmu yang membuat kau berada di sini. Ucap makhluk tersebut sembari menunjuk para manusia yang sedang disiksa. Dengan marah, makhluk itu membanting Jaka ke tanah sehingga darah segar keluar dari mulutnya. Disitulah Jaka sadar dari tidurnya. Entah apa yang maksud dari mimpi itu. Jaka melamun sebentar sebelum diberanjak dari tempat tidurnya. Dia merasa selalu ada yang memperhatikan semua kegiatannya sepanjang hari. Namun Jaka tetap berpikir positif. Siang berganti malam, Jaka kembali terbangun jam 12 malam. Karena mendengar suara tangisan yang dia kira adalah tangisan sang ibu. Namun saat membuka matak sudah berjajar sekitar 10 makhluk di dalam kamarnya. Salah satu dari makhluk itu ada yang tidak asing baginya. Makhluk hijau besar dengan rambut tak beraturan yang semalam mengisi mimpinya ada di antara mereka. Jaka langsung berteriak kala melihat mereka yang semakin mendekat ke arah Jaka. A, ibu tolong teriak Jaka histeris. Ayo ikut kami. Suara itu berasal dari mereka. Kata-kata itu terus diulang-ulang. A, A, A pergi. Jangan ganggu saya. Jaka kembali berteriak. Sang ibu yang sedang terlelap langsung berlari ke arah kamar anaknya dengan tergopoh-gopoh. Kamu kenapa, Jak tanya ibunya sembari menghampiri Jaka yang masih berteriak di balik selimut. Itu buada setan teriak Jaka dari balik selimut. Ibunya mengedarkan pandangan kepada seluruh sudut kamar. Namun tak ada yang siapapun selain mereka berdua di sana. Gak ada siapa-siapa. Coba buka selimut kamu. Sentak sang ibu. Jaka membuka selimutnya perlahan. Lalu celingukan mencari sosok-sosok menyerankan itu. Tuh gak ada siapa-siapakan ucap sang ibu. Tapi tadi ada bu. Banyak mereka bilang mau jemput Jaka. Ucap Jaka dengan keringat yang sudah membanjiri tubuhnya. Jangan ngada-ngada. Ini sudah malam. Cepat tidur lagi. Ibu juga masih ngantuk. Ucap sang ibu sembari berlalu menuju pintu kamar. Bu Jaka tidur bareng ibu aja ya. Jaka takut tidur sendiri. Ucap Jaka memohon. Enak aja udah gede masih tidur dengan orang tua. Tolak sang ibu sebelum menutup kembali pintu kamar Jaka. Namun baru beberapa langkah menjauh dari kamar Jaka. Ibunya mendengar suara tawa keras sang anak. Loh kenapa dengan anak itu? Tadi nangis-nangis ketakutan. Kenapa sekarang dia jadi ketawa begitu? Gumam sang ibu. Dia lalu kembali ke kamar Jaka untuk memastikan kecurigaannya. Saat pintu dibuka ternyata Jaka sedang berbaring. Dengan mata terbalik dan hanya memperlihatkan bagian putih matanya saja. Tawanya semakin kencang serta tangan yang mengepal kencang. Jak! Sadar Jak! Kamu kenapa? Ucap ibunya panik. Dia menepuk-nepuk pipi Jaka. Namun tak ada respon Jaka tetap tertawa. Akan aku bawa anak ini ke alamku sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahannya di tempatku. Ucap Jaka dengan suara berat. Dari situ sang ibu baru sadar jika anaknya kesurupan. Dia langsung berlari keluar dengan sangat panik. Menggedor pintu tetangga terdekatnya untuk meminta bantuan. Dia mengesampingkan rasa sungkannya karena menganggu mereka yang sedang beristirahat. Dia menyuruh meminta tolong para tetangga untuk memanggil Pak Kiai terdekat untuk membantu Jaka anaknya. Setelah itu dia kembali berlari ke dalam rumah ditemani beberapa warga. Jaka masih-masih tertawa cekikikan dan kadang-kadang menangis pilu. Ibu dan tetangganya berusaha memegangi kami dan tangan Jaka yang semakin lama semakin memberontak. Dia juga masih merawat cutak jelas. Kekuatan Jaka kali ini sangat kuat membuat para tetangga kewalahan. Untungnya Pak Kiai segera datang. Pak tolong anak saya ucap ibunya Jaka sembari menangis. Baik bu, akan saya coba. Ucap sang Kiai dengan sangat tenang. Dia mendekat pada Jaka lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Jaka. Hentikan atau ku bawa paksa manusia ini ucap Jaka. Siapa kau? Kenapa kau menganggu anak ini? Tanya Kiai. Kau tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas anak ini harus ikut bersamaku. Dia harus menjadi buddha di istana raja kami karena kesalahannya. Jawab Jaka dengan mata yang masih terpejam. Pak Kiai terus bernegosiasi dengan makhluk yang merasuki Jaka. Namun makhluk itu tetap tak mau keluar dari dalam tubuh Jaka. Hingga Pak Kiai mengeluarkannya dengan cara paksa. Dia menekan jempol kaki Jaka sembari membacakan ayat suci Al-Quran. Makhluk itu berteriak meminta Pak Kiai untuk menghentikan aksinya hingga makhluk itu menyerah dan keluar dari tubuh Jaka. Semua yang berada di ruangan itu mengucap syukur karena Jaka sudah terlepas dari makhluk yang merasukinya. Namun ternyata salah. Saat satu makhluk keluar maka makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Jaka. Hingga menjelang subuh barulah Jaka benar-benar terlepas dari gangguan makhluk itu. Sang Kiai juga memberi bacaan sholawat dan beberapa ayat Al-Quran yang harus dibaca Jaka dengan rutin setelah sholat agar makhluk-makhluk itu tak bisa merasuki tubuhnya lagi. Terima kasih telah menonton!